Halo guys, ketemu dengan saya pada kesempatan kali ini Selamat pagi dan salam sejahtera buat rekan-rekan semua Kita akan melakukan review buku yang sudah ada di tangan saya ini Bukunya adalah It's not what you say, it's the way you say it Kalau di bahasa Indonesia kan adalah Ini bukan tentang apa yang anda sampaikan Tapi ini tentang bagaimana anda menyampaikannya Uh, judulnya menarik juga ya Buku ini ditulis oleh Michael Parker Salah satu pelatih teknik berbicara yang sudah berpengalaman selama 20 tahun di Inggris Dan juga telah berpengalaman untuk berpidato di hampir seribu kali kesempatan pidato Nah, pengalaman-pengalaman yang dia rasakan itu kemudian dituangkan dalam buku Yang harapannya bisa membantu rekan-rekan dalam menyampaikan pesan dengan efektif Nah, bagi rekan-rekan yang penasaran, ini buku apa sih sebenarnya? Buku ini adalah panduan yang cukup ringkas, simpel, dan sederhana Dalamnya berisi tips dan trik, teknik, tahapan-tahapan yang perlu rekan-rekan sampaikan dan lakukan ketika sebelum berbicara di depan publik Buku ini cocok bagi rekan-rekan yang mungkin tidak terlalu suka membaca Karena buku ini tidak seperti buku-buku lainnya yang textbook Tapi di buku ini juga banyak ilustrasi-ilustrasi menarik Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin punya waktu yang terbatas Tapi ingin belajar cara berbicara yang efektif Maka buku ini bisa menjadi salah satu buku yang saya rekomendasikan Karena memang dia cukup praktek, ada banyak gambar-gambar visual yang itu membantu teman-teman untuk memahami Bagaimana sih langkah-langkah, tips, dan trik, dan tahapan dalam berbicara secara efektif Salah satu hal yang cukup menarik adalah di buku ini juga ada prinsip pendasar yang disampaikan Teknik pendasarnya adalah ini bukan tentang Anda Ini yang menjadi judul juga ya, yang menjadi judul buku ini Yang terpenting bukan hanya apa yang Anda sampaikan, konten yang Anda sampaikan Tapi bagaimana cara Anda menyampaikannya Sebagus apapun konten Anda ketika disampaikan dengan tidak menarik Cara-caranya tidak menarik dan tidak membuat audits tergugah untuk membacanya Atau mendengarkannya, maka informasinya akan menjadi sia-sia Ini nyambung dengan salah satu kunci dari keberhasilan komunikasi Bukan ditentukan dari seberapa banyak pesan yang kita sampaikan Tapi seberapa banyak yang audits pahami Maka di buku ini juga berbicara bagaimana secaranya menyampaikan sebuah pesan Agar makin banyak pesan yang dipahami Yang menarik juga di bagian perutu buku ini Juga membahas tentang bagaimana teknik menaklukkan rasa takut yang sering kita rasakan Padahal sebenarnya penampilan sebagus apapun pasti memiliki resiko gagal Artinya apa? Rasa takut untuk gagal, rasa takut salah itu adalah sesuatu yang wajar Dan di buku ini dijelaskan bagaimana secaranya kita menyiasatinya Nah sekarang kita akan bahas gambaran isi buku ini yang mungkin rekan-rekan semua juga penasaran Buku ini membahas 3 informasi penting yang perlu dipegang dipahami oleh para pembicara Atau orang yang ingin berbicara depan publik Yang pertama adalah bagaimana menyampaikan pesan secara efektif dengan menggunakan rule of three Kalau rekan-rekan mungkin pernah dengar rule of three sendiri ini adalah rumusan yang biasanya dipakai oleh pembicara di depan publik Untuk memastikan pesan yang disampaikan terstruktur dan mudah dipahami Caranya adalah dengan menggunakan dan kita mengeliminir pesan-pesan yang tidak penting Contoh misalkan ketika rekan-rekan berada dalam suatu kesempatan yang itu diminta untuk berbicara Kadang rekan-rekan merasa ingin menyampaikan banyak hal Padahal tidak semua hal yang akan kita sampaikan tadi dipahami oleh audiens Maka rule of three adalah memastikan hanya 3 informasi penting saja yang perlu kita sampaikan ketika kita berbicara Informasi-informasi yang tidak relevan dikurangi kenapa? Karena seperti yang kita ketahui pemahaman audiens dalam memahami pesan kita itu terbatas Maka penting bagi seorang pembicara untuk kemudian mempersingkat dan membuat Agar pesan yang mau disampaikan benar-benar padat, singkat dan jelas Poin kedua yang juga dibahas dalam buku ini adalah bagaimana caranya menaklukkan rasa takut Nah ini menaik juga nih karena disini diberikan banyak gambaran dan contoh-contoh Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Profesor Aaron Williamson yang ada di Inggris Dia menyampaikan bahwa untuk bisa mengurangi kecemasan atau ketakutan ketika berbicara adalah Salah satunya dengan mempersiapkan suasana latihan ataupun tempat latihan semirip mungkin dengan tempat aslinya Ini untuk memastikan kelima panca indera kita tidak kaget ketika kita langsung melakukan komunikasi Ataupun berbicara depan publik dalam suatu kondisi, tempat, situasi yang kita belum ketahui Nah selain itu informasi penting ketiga yang juga akan kita dapatkan di buku ini adalah bagaimana kita belajar menjadi diri kita sendiri Artinya apa ketika kita berbicara depan orang tidak perlu menggunakan contoh ataupun cara berbicara orang lain Jadilah diri kita sendiri karena audiens kita ingin mengenal kita lebih dalam melalui pesan yang kita sampaikan Maka pastikan kita mencitrakan diri kita seadanya dan apa adanya tanpa perlu ditambahi dan juga dikurangi oleh hal-hal yang lainnya Kesimpulan yang saya dapatkan setelah saya selesai membaca buku ini adalah buku ini cukup ringkas dan pas bagi rekan-rekan yang ingin belajar berbicara Tapi tidak tahu dari mana mulainya Tapi ini semua dengan catatan rekan-rekan tidak segera membaca tapi mempraktekkan benar-benar apa tahapan-tahapan yang perlu teman-teman lakukan dalam buku ini Karena buku ini seperti saya bilang tadi tidak hanya memandu dengan cerita tapi dia juga meminta rekan-rekan untuk berpraktek Maka akan menjadi penting bagi teman-teman selesai membaca buku ini silahkan dipraktekkan tahapannya langkah-langkahnya sebelum berbicara Nah buku ini juga pas bagi rekan-rekan yang mungkin ingin mendapatkan fondasi-fondasi dasar dalam berbicara Yang itu juga disampaikan oleh beberapa prinsip-prinsip dasar yang ada dalam buku ini Buku ini bisa diperoleh di market plus-market plus kita tapi kalau untuk di Gramedia sendiri buku ini sudah tidak terbit karena buku ini adalah tahun 2014 Saya sendiri menggunakan buku ini sebagai pendoman saya pertama kali ketika saya ingin memulai berbicara depan publik Dan menariknya adalah informasinya masih relevan sampai saat ini Jadi buat kalian yang ingin belajar silahkan ambil bukunya di toko-toko online store buku terdekat Mungkin itu yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan buku saya yang ini Sampai ketemu di review buku saya selanjutnya Dadah